Intro Pandangan ku datang dengan tempat ini Sambang langkah sahabatmu Tengangkan ku mengatakanmu Tengah tempat yang menuju Tengah tempat yang menuju Tengah tempat yang menuju Tengah tempat yang menuju Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih banyak Terima kasih 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 bersatu dan bergerak bersama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai generasi penerus sudah selayaknya dan wajib kita mewarisi semangat tersebut menjaga persatuan bangsa dengan menghargai dan mencintai keragaman diantara kita generasi muda Indonesia saat ini harus menjadi penggerak toleransi pengawannya mendebarkan pesan perdamaian dimanapun berada yang menjadikan keragaman sebagai kekuatan teman-teman semua adalah harapan sekaligus ujung tombak dari gerakan merajut rasa cinta akan keragaman yang saat ini menjadi salah satu prioritas kami di Kemendiput Ristek khususnya melalui unit pusat penguatan karakter kami percaya bahwa Indonesia pada hari ini dan di masa depan akan selalu membutuhkan kaum muda yang menggerakkan toleransi sebagai kekuatan dan bekal kita bersama dalam membangun bangsa dan negara untuk itu saya berharap teman-teman mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini memiliki pola pikir dan sikap toleran menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong serta menjadi contoh peladan pelajar Pancasila dengan enam profil yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maisa dan beralap mulia berkebinikan global bergotong royong mandiri bernarat kritis dan kreatif saya senang sekali melihat antusiasme teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan tutur berkualitas yang kita laksanakan hari ini untuk membahas lebih lanjut pentingnya perbedaan dan kestaraan untuk kemajuan Indonesia semoga kegiatan ini akan semakin menguatkan keinginan dan tekat kita dalam mewujudkan semboyan di neka tunggal kita menjadi pelajar Pancasila dan dalam menggerakkan semangat merdeka belajar mari kita semua menjadi generasi penerus yang mendorong kemajuan bangsa sekian dari saya salam sehat selalu salam cerdas bertarakter terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi Santi Om Nama Budaya Rahayu Sahabat karakter Generasi muda memiliki peran, kiprah, dan sumbangsi besar untuk berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara yang majemuh Oleh karena itu, pembelajaran tentang toleransi dan kanekaragaman merupakan hal yang penting untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai multikultural Generasi muda Indonesia perlu ditunjang dengan adanya kesadaran dan wawasan terkait pentingnya merawat keragaman agar mereka bisa menjadi pahlawan dan penggerak toleransi untuk bangsa kita yang multikultural Sahabat karakter, kegiatan tutur berkualitas ini diselenggarakan oleh pusat penguatan karakter Kemendik Butristek dalam rangka memperingati hari pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November dan membahas lebih lanjut terkait pentingnya sosok generasi penerus dalam menjaga kebinekaan dan inklusivitas yang menjadi bekal kemajuan bangsa Indonesia Acara ini diselenggarakan secara bauran atau hybrid dan diikuti oleh teman-teman mahasiswa yang bergabung secara langsung hadir di Bandung dan bergabung secara daring dan akan ditayangkan melalui kanal Youtube Cerdas Berkarakter Kemdik Butri Sahabat karakter juga bisa loh turut mengunggah keseruan kegiatan tutur berkualitas dalam media sosial kalian lewat Instastory Instagram dengan tag akun atcerdasberkarakter.kemdikbutri dan sematkan tagar hashtag bersama cintai keragaman dan hashtag merdeka beragam setara Nah kalau tadi di awal kita udah liat penampilan spesial dari Kak Ganserlana nih ya dan hanya dan sekarang ini gak cuma sekedar penampilan doang karena kita bakalan ngobrol-ngobrol juga sama Kak Ganserlana dan juga narasumber kita yang lain untuk itu buat sahabat karakter yang penasaran saatnya kita masuk ke tutur berkualitas talk show narasumber yang pertama kami mengundang kakak Nabila Isma Nur Habibah mahasiswi dan pegiat aksi kemanusiaan dan pendidikan yang saat ini aktif sebagai mahasiswi di Universitas Pajajaran Bandung Pendiri Metamorfosa Underscore IND Kepala Bidang Kemanusiaan Jabar Bergerak Zilenial Staff Alumni Affairs Alsa LC4 Tahun 2021 Pewara Puncak Acara 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kementik Putri Stek Republik Indonesia dan Asoka Yang Cek Speaker Tahun 2021 Oke, Kak Nabila gimana kabarnya kak? Baik, Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah Kabarnya sehat ya berarti ya Oke, sahabat karakter di depan kita udah ada narasumber yang luar biasa banget tapi sesuai janji Antoni Antoni gak mungkin cuma ngasih satu narasumber nih Antoni akan datengin dua narasumber kalau begitu langsung saja kami mengundang kakak Ganserlana yang merupakan musisi asal Rotendau, Nusa, Tenggara Timur Kak Ganser pernah bermain instrumental sasando untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Presiden Filipina di Istana Negara Republik Indonesia Bogor tahun 2022 Tur Budaya Indonesia di Jerman bersama dengan Purwacaraka dan Indonesian Ethnic Assembly di Mesovangfer, Jerman Menjadi bintang tamu pada konser talenta muda musik Bineka Tunggal Ika di Istana Negara Republik Indonesia Oke, Kak Ganser, gimana kabarnya kak? Baik Baik ya, Antoni juga baik disini Oke, kalau gitu sahabat karakter di depan kita udah ada dua narasumber dengan background yang berbeda tapi punya segudang prestasi yang luar biasa Nah, karena di depan kita udah ada dua narasumber yang hebat-hebat nih yuk, kita sama-sama simak perbincangan dengan para narasumber yang tentunya akan sangat menarik dan bermanfaat untuk sahabat karakter semuanya dan selama sesi talkshow berlangsung sahabat karakter dapat mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan tema dan pada sesi tanya-jawab nanti sahabat karakter yang hadir secara luring bisa langsung mengangkat tangannya untuk bertanya ke narasumber yang ada di depan dan bagi narasumber dan bagi peserta yang hadir secara daring bisa langsung bertanya di kolom Q&A dengan format pertanyaan nama kamu underscore nama narasumber yang dituju underscore pertanyaan dan nanti akan kita pilih pertanyaan yang sesuai dan akan kita tanyakan langsung ke narasumber oke, kalau gitu kita mulai dulu dari yang paling cantik disini ya karena aku sama Kak Ganser kan ganteng ya sebutannya Kak ya ganteng maksimal kita mah ya oke, Kak Nabila ini kita mau ngebahas tentang perbedaan gitu ya di Indonesia melihat perbedaan yang ada di Indonesia kira-kira gerakan atau langkah apa nih yang Kak Nabila lakukan bersama dengan teman-teman untuk menyebarkan kecintaan terhadap keberagaman silahkan Kak terima kasih pertanyaannya ini luar biasa sekali nih Puspeka menyatukan kita teman SMA ya betul Pak kita sama-sama ya teman-teman yang ketemu disini benar ya kalau bicara keberagaman itu selalu jadi topik yang menarik ya selalu, benar apalagi Indonesia yang benar-benar kaya benar, benar banget budayanya, tradisinya, semuanya benar-benar kaya jadi kalau bicara keberagaman pasti selalu jadi topik yang bisa dibahas di mana benar-benar nah, kalau tadi tentang keberagaman sebenarnya tadi mungkin Kak Genzer menunjukkan betapa indahnya budaya Indonesia ya dengan melalui musik gitu ya benar-benar benar-benar nah, tapi kalau saya sendiri sebenarnya tertarik untuk bicara keberagaman tentang bagaimana sih karakter-karakter anak-anak di Indonesia yang ternyata juga beragam jadi kalau kita bicara beragam nggak cuma tentang budaya nggak cuma tentang tradisi dan lainnya tapi juga ada keberagaman berpikir keberagaman berpikir ada keberagaman sifat, karakter yang bisa kita temui di Indonesia oh, oke nah, memang menarik sekali ketika dulu awal mula pertama kali sadar betapa adanya perbedaan diantara kita adalah waktu SMP jadi waktu SMP itu di sekolah aku itu ada anak-anak yang mendapatkan stigma sebagai anak-anak yang ya, kita bisa bilang istimewa lah ya oh, iya istimewa anak-anak yang suka berekspresi tapi kadang melanggar aturan oh, iya 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 yang ada keberagaman di komunitas-komunitas mungkin teman-teman yang di Bandung pasti tahu deh nggak asing ya kalau kota Bandung itu ramai banget sama komunitas-komunitas remaja Benar, benar banget, benar banget, benar banget Nah, kadangkala kan memang gak semua orang, semua pihak bisa menerima perbedaan itu Betul, betul banget Kadang dicatnya sebagai anak yang membuat kesalahan Anak-anak yang, ya mungkin dicat stigma nakal dan segala macam Benar banget, benar banget Nah, tapi saat itu saya sadar ternyata Oh, mereka melakukan itu karena mereka punya perbedaan dalam cara menyampaikan ekspresi Mengekspresikan emosinya Iya, benar, benar Mereka tuh orang yang sebenarnya cerdas Orang-orang yang sebenarnya, anak-anak yang sebenarnya kreatif Tapi memang tidak diberikan wadah untuk menespresikan dirinya Jadinya lahirlah keempat, saya untuk membuat sebuah segeratan yang namanya CDS CDS ini adalah, kira-kira kita bisa bilang, bantuan pemerintah bayar Yang kita punya pemerintah langsung mendapatkan AAPL Terindikasi langkah atau masalah atau segala macamnya CDS ini adalah apa-apa Apa jenis? Ceknya Cek tahu, dedo kaki, empati dan cek waduh Jadi memang dulu di jualan utamanya adalah Membantu teman-teman yang istimewa ini Mereka juga perlu loh mendapatkan empati dan juta Mereka juga perlu loh mendapatkan sarana untuk mereka bisa meneselesaikan diri Karena kadang memang lingkungan tidak menerima mereka Oh iya benar Sebuah perjalanan hidup yang berbeda dari kita Nah itu yang harus kita sadari bahwa perbedaan-perbedaan itu harus kita terima Dan kita juga harus cari tahu kenapa ini bisa terjadi Dan bukannya dijauhi, tapi malah kita memberikan mereka ruang untuk bisa bersama-sama hidup akur di dalam lingkungan Jadi kalau keberagaman yang aku lakukan dengan teman-teman Kita mengarah ke seperti itu Bagaimana teman-teman yang istimewa ini juga bisa mendapatkan tempat di lingkungannya Luar biasa banget Berarti perbedaan yang ada di pandangan Kanabila sendiri Ini gak soal melulu tentang suku bangsa budaya ya Tapi karakter manusia juga gitu ya Karena kan itu juga sebenarnya yang jadi poin utama ketika kita bersosialisasi sama masyarakat kan Benar banget Kita belajar sifat satu sama lain Karakter, pola pikir dan lain sebagainya Bahkan bisa dibilang kalau misalkan masyarakat pada umumnya sekarang udah gak memandang lagi suku bangsa budaya Tapi lebih melihat karakternya Karena kan kita memang sekarang kayaknya udah pada sadar ya Kalau kita tahu ya bukan lagi suku ini, suku itu tapi ini kan benar-benar Indonesia Benar, benar banget Dan itu kan sudah sangat diterima oleh masyarakat Indonesia Tapi sekarang tantangannya ada juga nih ternyata perbedaan lain yang harus kita bisa terima Oh oke itu luar biasa banget ya Jadi benar-benar apa yang dikatakan oleh Kanabila tadi Emang perbedaan ini gak soal melulu tentang sara budaya Gak soal melulu tentang itu Tapi karakter manusia dan bagaimana cara yang kita menghadapi orang-orang yang istimewa Menurut pandangan Kanabila gitu ya Nah berikutnya Kak Ganjelana Soalnya kalau kelamaan nunggu kayaknya Kak Ganjelana takutnya pulang Tau-tau bawa alat musik Iya bawa alat musik takutnya pulang ya kan Oke Kak Ganjelana Tadi jujur luar biasa banget Tadi penampilannya keren banget ya Jujur itu keren banget Nah Kak Ganjelana aku pengen nanya nih Kira-kira gimana sih lingkungan Kak Ganjel selama ini Dalam mendukung kakak dalam berkarya Silahkan Kak Nah kalau kita berbicara lingkungan ya Yes Aku bakalan mulai dulu dari Bagaimana pertama kali aku datang ke Jawa gitu Pertama kali datang ke Jawa Gimana nih Kak Gimana Awalnya itu aku pengen kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta Yes Di Institut Seni Indonesia Yogyakarta Oke Nah disitu saya pengen ambil jurusan musik sebenarnya Pengen jurusan musik? Oke Musik barat Konteksnya musik barat Musik barat Oke 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 Karena saat itu memang saya belum tahu Belum mengenal tentang budaya Oh oke 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 Padahal tinggalnya tinggal saya itu memang di kampung Tapi saya tidak begitu mengenal tentang budaya gitu Oh oke oke Akhirnya setelah di Jogja Yes Saya melihat banyak budaya yang ada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini Apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Semua budaya itu ada di sana Semua? Oh Iya Dan dari situ saya mengambil keputusan untuk belajar sesando Dan menempuh di Institut Seni Indonesia Yogyakarta Berjurusan etnomusikologi Oh akhirnya disitu ya Oke 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 Akhirnya saya kuliah di etnomusikologi Yes Dari situlah sehingga saya mendapatkan lingkungan yang mendukung saya Untuk berkarya untuk berinovasi dengan budaya yang ada di Indonesia Oh gitu Salah satunya yang saya inovasi itu adalah sesando rock Sesando rock? Sesando rock Wah si ini baru tahu jujur ini saya baru tahu Sesando rock? Bisa dibikin rock? Oh iya Nah jadi ternyata asal-muasal nama sesando itu kan dari sesandu 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 itu disingkat dari kata sari sandu Sari sandu Sari itu di petik sandu itu bergetar Oh jadi asal-muasal nama sesando dari situ Ya benar-benar Jadi saya ada punya satu sesando Yang benar-benar saya buat untuk musik-musik rock gitu Dan itu saya waktu itu saya perform pertama kali itu di festival dawai di Malang Uwe luar biasa Pertama kali itu ya Bawain sesando rock gitu ya Oke Nah seterusnya dari lingkungan di kampus Itulah yang membuat saya untuk berinovasi Bagaimana sih budaya ini biar tidak mati begitu Biar itu berinovasi Benar Berinovasi dan dikemas dengan menarik Sehingga anak-anak muda ini tertarik gitu Nah benar banget Budaya-budaya Indonesia Benar banget Karena kalau cuma kayak sekedar sasando doang Ya orang wwe Oh iya udah sasando Tapi kalau dibikin sasando rock kayak Wih unik juga nih gitu ya Nah pada akhirnya itu Jadi saya disitu di etnomusikologi sendiri Saya belajar mengenai musik-musik dari daerah-daerah lain Dari daerah-daerah lain Oke Kayak ada sapek dari Kalimantan Sapek dari Kalimantan Ada suling Bali, suling Sunda Wih gila semua suling ya Ada gamelan Bali, gamelan Sunda, gamelan Jawa Disitu kita belajar Karena disitu termasuk mata kuliah dan harus lulus Oh iya Bo gak mau ya Oke 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 Tapi dari situ saya belajar Oh ternyata Indonesia punya sekali kekayaan budaya gitu Iya benar benar Dan memang seperti yang pernah saya ikut salah satu proyek dari Bundai Terima Tami Itu kita mengembangkan Jadi seperti di Relief Borobudur Ada kan ada begitu banyak instrumen-instrumen yang ada di Relief Budur Benar benar banget benar Nah disitu waktu pertama saya ikuti proyek ini Saya kaget begitu Ternyata sebelum adanya Indonesia masih Nusantara Itu begitu banyak Sekitar ratusan instrumen yang sudah ada di Relief Borobudur gitu Oh ratusan instrumen berarti ya Ada ratusan instrumen Wow Berarti Indonesia sangat kaya dari beribu-ribu tahun yang lalu Iya benar banget Indonesia sudah memiliki instrumen musik-musik ya Musik-musik etik yang begitu banyak gitu Wah keren banget Berarti emang Indonesia dari dulu udah sampai ke Pasan di Relief Candi Borobudur ya berarti ya Wah keren banget Berarti itu ya awal mulanya Kak Ganser ini terjun ke dunia Sasando gitu ya Sampai pada akhirnya saya datang ke Jakarta Karena itu sebenarnya salah satu kekhawatiran saya Yes Bagaimana musik-musik etnik ini semakin terkikis oleh zaman peradaban ya Benar betul banget betul banget betul banget Akhirnya saya berkomitmen bagaimana musik-musik etnik ini bisa tembus di pasaran musik entertainment gitu Iya benar Benar banget benar-benar Akhirnya salah satu yang saya produksi lagu bersama Eka Gustiwana itu adalah lagu Pelajar Pancasila Wah itu saya udah dengerin dan emang enak banget kak Sumpah itu emang enak lagunya ya Oke oke Lagu Pelajar Pancasila semua instrumen etnik itu saya yang masuk Woy luar biasa banget ya Berbakat banget ya Kak Ganser ini ya Oke 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 Berarti dari situ ya berarti kak ya Iya benar Oke berarti bisa dibilang bahwa Kak Ganser ini Kak Ganser ini asalnya dari NTT juga Iya betul Ke Jawa awalnya tadi mau masuk jurusan musik Tadi ya musik barat Musik barat Tiba-tiba terhipnotis dengan alat musik di Indonesia gitu kan ya Dan akhirnya sekarang aktif dan akhirnya Apa membuat karya dari lagu-lagu Indonesia gitu ya Keren banget Tapi jujur kak Aku kira tuh Kak Ganser ini suka main Apa Sasando itu dari kecil Kalau dari kecil Kak Ganser suka main alat musik juga gak? Soalnya dari kecil itu sukanya itu sama gitar Sukanya sama gitar? Oh sukanya sama gitar Sama aku juga dari kecil tuh suka mainin piano kak sebenernya Cuman aku sekarang gak mau mainin piano lagi Karena aku rasa kalau yang namanya dimainin kadang suka sakit hati Beda ya Beda ya konotasinya ya Jadi beda ya Tapi emang luar biasa banget ya Kalau aku lihat Kak Ganser dan Kak Nabila ini punya banyak banget prestasi gitu Nah nanya lagi nih Kak Nabila gitu ya Kak Nabila Dengan segudang pengalaman dan prestasi yang Kak Nabila miliki nih Kira-kira gimana sih kak? Korelasi keberanggaman dan juga prestasi Apakah bisa sangat mendukung atau tidak atau bagaimana? Dan kira-kira apa nih? Sikap yang perlu diambil oleh generasi muda Padahal kita suka berpikir kalau kita bicara keberagaman Itu ya semuanya tentang perbedaan gitu ya Benar, benar banget Padahal menurut aku keberagaman itu bukan tentang perbedaan yang kita tunjukkan Tapi tentang keunikan apa yang kita punya masing-masing Nah benar banget Keberagaman itu tentang kita semua itu punya keunikan yang berbeda-beda Dan itu yang menjadi beragam ya Benar, benar banget Bukan tentang ini berbeda, ini berbeda Bukan tentang keunikan apa yang kita punya Nah kalau ditanya apa sih korelasi sama prestasi Jelas itu korelasi ya Karena keberagaman itu Keunikan-keunikan yang kita punya itu Akhirnya bisa membawa kita untuk mencapai sebuah pencapaian Kalau misalnya kita sadar bahwa setiap orang ini ada keunikan yang masing-masing Ada yang jago alat musik Ada yang mungkin teman-teman yang disini ada yang jagonya Main teater Atau ini ada yang jurusan teknik Ada yang jurusan segala macam Itu kan keunikan yang setiap orang punya Dan ketika kita sadar keunikan itu masing-masing Itu pasti akan membuat kita jadi terdorong untuk mengembangkan keunikan kita Dan menjadi sebuah prestasi yang bisa kita raih Ya benar banget Dan itu yang harus kita banggakan bahwa kita semua itu punya keunikan yang berbeda-beda Bayangin gak sih kalau kita semua jago nyanyi Oh iya benar Nanti timnya Kak Genzer gak laku dong Iya Karena dia semua jago nyanyi Iya kan Benar juga benar-benar Jadi kan ada keunikan yang berbeda-beda itu Akhirnya aku nih yang tidak bisa melakukan alat Tidak bisa menggunakan alat musik Jadi menikmati penampilan yang ditampilkan Benar benar Kalau misalnya kita berbeda-beda seperti itu Akhirnya kita bisa memunculkan keunikan kita masing-masing Dan itu bisa dikembangkan jadi apa yang kita raih Untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang-orang lain Kalau kita sama semua kan nanti malah jadinya ya justru Mungkin jadi kiss loh justru Benar Semuanya pengen nyanyi Gak ada yang Kalau semuanya jago nyanyi Semuanya pengen nyanyi Gak ada yang diem Karena semuanya jago nyanyi Benar benar Jadi itu justru prestasi itu memang sangat ditentukan sama keberagaman yang kita punya Akhirnya kita bisa bersaing di kompetisi Akhirnya kita bisa berprestasi di bidang Atau mungkin organisasi Ini kan pasti mahasiswa yang nonton disini Berorganisasi dong semuanya Benar 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 Kita kan di organisasi juga belajar tentang adanya perbedaan berpikir Nanti kita juga belajar adanya dinamika perbedaan sifat karakter satu sama lain Betul Kalau kita gak bisa nerima itu pasti dolarisasi jatuhnya jadi berantem Benar benar banget Tapi justru itu yang membuat kita jadi belajar Oh gimana sih caranya kita ketika ada perbedaan pandangan di satu program acaraan misalnya di kampus Tapi kita bisa cari titik tengahnya dimana Nah betul Atau misalnya ini ternyata sifatnya anggota aku Aku sebagai ketua punya sifat anggota yang seperti ini Akhirnya kan kita jadi belajar oh ternyata cara menangani anggota yang seperti ini harus seperti apa Dan perbedaan-perbedaan itu yang akhirnya membawa kita jadi belajar Menentukan belajar untuk bagaimana caranya memposisikan diri Belajar caranya menghargai orang Dan pasti akan membuat sebuah pencapaan untuk kita Kalau kita memang bisa menerima itu Benar banget luar biasa banget ya Boleh tepuk tangan dulu dong Jawabannya luar biasa banget ya Jadi bisa diibaratkan bahwa perbedaan itu itu seperti ini ya kan Seperti sebuah band Ada yang main drum ada yang main gitar ada yang main bass ada yang nyanyi Betul saling melengkapi kan Saling melengkapi ya karena meskipun berbeda-beda Tapi ketika mereka bermain bersama semuanya jadi indah Seperti itu Jadi perbedaan itu seperti sebuah band diibaratkan ya Nah lanjut lagi nih ke Kak Ganser Kita masih mau kepo lagi nih sama Kak Ganser Kak Ganser ini kan memilih alat musik tradisional ya Sebagai spesialisasi Kak Ganser dalam berkarya Kira-kira ada gak pesan persatuan yang ingin disampaikan Melalui karya-karya Kakak tersebut Silahkan Kak Kalau Pesan persatuan dari karya-karya saya Sebenernya dari yang saya tampilkan ini pun Sudah menyatakan ini sebuah persatuan gitu Indonesia memiliki banyak sekali budaya Betul Banyak sekali alam gitu Nah jadi di dalam karya-karya saya ini saya selalu Selalu membuat karya-karya yang bagaimana menjadi karakter saya sendiri Betul Nah sehingga di setiap karya-karya saya itu Harus selalu ada instrumen-instrumen etnik seperti Sasanto, Sape, dan Suling Bali Itu ciri khas saya Harus selalu ada berarti ya Setiap dalam performen saya itu selalu ada tiga instrumen itu Karena berawal dari cinta saya terhadap tiga instrumen ini Jadi ketika saya mendengar dan memainkan ini Saya terasa seperti terbawa angin ya Terbawa angin gitu kan ya Oke Nah sepertinya itulah Jadi di dalam karya-karya saya itu saya selalu Menyatukan sebuah persatuan di dalam musik-musik Indonesia Betul 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 sekali Betul sekali Itu sebenarnya persan persatuan yang selalu Yang pengen kakak sampaikan ya Selalu saya sampaikan gitu Oke luar biasa Ketika saya perform-perform di luar negeri pun Ya waktu itu saya perform di salah satu kampus di Taiwan Itu saya ada perform berapa instrumen yang mengatakan Oh Indonesia ini punya banyak budaya ini Terus juga saya pernah buat salah satu lagu di masa pandemi itu Judulnya Asa Ibu Pertiwi Oh oke Harapan Ibu Pertiwi Harapan Ibu Pertiwi Dan itu sampai saat ini tuh dipakai Sama teman-teman di luar negeri Untuk presentasi di kuliah-kuliah mereka Wah luar biasa Tepuk tangan duduk Keren banget ya Wih keren-keren Oke oke Waktu itu ada 59 Instrumen etnik Indonesia 59 59 59 Dari Hampir dari semua provinsi Oh Gila gila Ini berarti bisa dibilang Ini tuh kayak yang apa ya Kayak mencampurkan seluruh Instrumen yang ada di Indonesia Menjadi sebuah lagu Menjadi sebuah lagu Berarti itu luar biasa Berarti kaya Wah keren banget Wih keren banget Emang kalo ngomongin seputar musik Sama Kak Ganjar ini Gak pernah habisnya Karena bisa dibilang musiknya ini Genius gitu Bisa menggabungkan musik-musik Yang menurut kita Ini kayaknya gak mungkin masuk Eh tapi kok bisa masuk Gitu kan ya Bener banget Jadi itu pesan yang pengen disampaikan Sama Kak Ganjar ya Nah Kak Tapi aku pengen nanya lagi Ada gak sih Kak Tantangan atau kesulitan nih Yang Kak Ganjar hadapin Ketika mengkombinasikan Seluruh lagu-lagu Dari berbagai macam Suku bangsa budaya tersebut Kak Kalau kesulitannya sih Mungkin dulu ya Dulu baru awal-awal belajar gitu Itu sangat mengalami kesulitan sih Sangat mengalami kesulitan ya Karena yang pertama Waktu itu saya belum paham betul Tentang bagaimana memproduce Sebuah karya begitu Yang enak didengar Dan nyaman ditelinga gitu Bener banget Bener banget Pada akhirnya Saya pindah ke Jakarta Ternyata saya untuk Saya pengen sekali mempelajari hal itu Akhirnya saya gabung bersama Bang Eka Gustiwana Di situ saya belajar banyak Bagaimana memproduce Sebuah karya yang enak gitu Yang bagus gitu Nah Akhirnya ya tantangan itu terjawab Oh Setelah datang dan Mengikuti Tiga tahun mengikuti Bang Eka Gustiwana Akhirnya Semuanya terjawab Oh ternyata Sebuah musik tradisi itu Bisa dikemas dengan seperti ini Bisa dikemas dengan seperti ini Bisa masuk musik-musik pop Musik-musik IDM IDM Dan memang tadi genre saya kan itu Saya kemana-mana saya selalu membawa Musik dengan genre itu Neo tradisi Neo tradisi Ya pembaruan musik tradisi gitu Wih Keren 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 Dan sampai saat ini Kebetulan saya Lagi tertarik di dunia musik IDM Oh Electronic dance music Electronic dance music Ya benar 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 Nah itu saya menggabungkan dengan Musik-musik tradisi gitu Oke supaya Anak muda zaman sekarang tuh Bisa masuk dan menerima Ya benar itulah Pesan itulah yang saya sampaikan gitu Oke luar biasa Berarti itu tuh nih Perjuangan dari Kak Ganser Nah untuk Kak Nabila Kan banyak banget ya kaya Kayak yang orang-orang Di luar sana yang masih Ngerasa minder nih Sama Apa ya Perbedaan yang dia miliki Gitu kan ya Misalkan Entah itu suku bangsa budayanya Atau yang tadi Kata Kak Nabila sendiri Yang istimewa itu gitu kan ya Kira-kira ada gak yang pengen Kak Nabila sampaikan Kepada orang-orang yang masih Suka ngerasa minder Terhadap birnya sendiri Silahkan Kak Sering kali ya Dari beberapa Hal yang aku temukan bahwa Rasa minder Itu muncul karena kita sendiri Belum mengenal kekuatan kita Benar Benar banget Kalau kita udah kenal diri kita Makanya ini selalu ya Dimanapun Kapanpun pokoknya Setiap kali berbicara tentang motivasi Atau apapun itu Aku selalu bilang bahwa Kunci utamanya adalah Mengenal diri kita Benar Mengenal diri kita Mengenal bangsa kita Benar Mengenal semua tentang kita Kenapa? Karena kalau kita udah tahu kita Udah tahu Oh ternyata kekuatan kita tuh disini Ternyata kelebihan kita disini Ternyata yang kita suka itu ini Dan juga gak paham Ternyata kekurangan kita ini Apa segala macem Itu akhirnya jadi kekuatan untuk kita Akhirnya gak akan ada lagi Rasa minder Karena kita udah Bersaya Sama diri kita sendiri Kita udah berdebihan Kita Kita udah mencintai diri kita Apa adanya kan Akhirnya rasa-rasa minder Itu akan hilang Karena kita udah tahu Value diri kita tuh apa sih Kalau kita berada di banyak Banyak orang kita sendiri bisa yakin Kita sendiri bisa percaya diri bahwa Oh iya mungkin orang lain punya keunikan ini Tapi aku juga punya keunikan ini kok Yang bisa membedakan aku sama orang lain Dan itu jadi kekuatan untuk aku Jadi kekuatan Jadi kunci utamanya Kalau kita masih ngerasa minder Masih ngerasa gak percaya diri sama Keunikan-keunikan yang kita punya adalah Kita harus benar-benar paham Sama Apa yang sebenarnya kita miliki Benar-benar Dan menjadikan itu sebagai kekuatan Karena banyak banget loh Ternyata yang Kita anggap itu kekurangan Tapi ternyata itu bisa jadi kekuatan untuk kita Misalnya contohnya Kayak aku tuh tipe orang yang memang benar-benar Oke yang paling gampang deh ya Aku tipe orang yang gak bisa berhenti bicara gitu kan Itu kan kadang sebenarnya Kadang suka dibilang kayak Iy cerewet banget sih Segala macem gitu ya Enggak bisa kan Ini sedikit-sedikit dikomentarin Sedikit dikomentarin Dikari komentator bola ya Tapi itu benar Tapi itu kan aku jadikan kekuatan Ternyata Ternyata disitu bisa jadi kekuatan aku Untuk bisa menjadi seorang public speaker Bisa jadi pembicara di mana-mana Yang ternyata bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu kan Jadi memang kuncinya itu Kalau masih ngerasa minder Coba deh Lihat diri kita berkaca Betapa uniknya kita Betapa kita punya kekuatan yang bisa kita manfaatkan Bukan untuk diri kita sendiri Tapi juga untuk banyak orang Oke luar biasa banget Gue tepuk tangan lagi Berarti benar ya Berarti kembali lagi Bahwa yang bisa tahu diri kita tuh Bukan orang lain Bahkan yang tahu dirinya Antoni tuh Bukan Kak Ganjar Bukan Kak Nabila Tapi diri kita sendiri gitu ya Dan bahkan sebenarnya ya Kita sendiri tuh gak bisa loh Misalnya kayak aku tuh gak tahu loh Kekurangan kamu apa ya kan Benar Tapi kan aku tahu kamu Dengan percaya dirinya Menampilkan suara emas kamu Jadi seorang moderator Kan kita langsung kayak Wah gila nih Antoni Itu emang keren banget ya Jadi seorang moderator Tanpa kita tahu sebenarnya Kelemahannya apa gitu kan Jadi sebenarnya gak usah minder Karena yang tahunya tuh Sebenarnya cuma diri kita sendiri Betul banget Kembali lagi ke diri kita sendiri Yang tahu kekurangan kita Dan ketika kita tahu Kekurangan diri kita Yang tahu cara mengatasinya Ya diri kita sendiri Betul Berarti ini penting banget ya Sahabat karakter Jadi yang sahabat karakter Yang masih suka minder gitu Dengan apa yang ada pada diri kalian Jangan sampai minder lagi Kenali diri kalian Mungkin diri kalian sendirilah Yang nanti akan bisa menentukan Masa depan kalian ke depannya Selanjutnya Untuk Kak Ganzer lagi Mau nanya nih Kak Masih Tentang apa ya Tentang hal yang minder Kayak tadi gitu Kak Kan mungkin banyak juga nih ya Sahabat karakter disini Yang bisa main musik Yang jago banget Aransemen lagu Tapi masih suka minder Kak Kayak masih Aduh takut salah Atau misalkan Aduh takut nanti Jadi aneh instrumennya Kira-kira ada gak Yang pengen Kakak sampein Untuk sahabat karakter Yang masih ngerasa minder Buat ini ya Sahabat karakter Dimanapun kalian berada Nah sebenarnya kita Manusia itu adalah Kita belajar Dari sebuah kesalahan Baru menuju Sebuah Walaupun belum tahap Yang kesempurnaan Tapi Setidaknya Semua orang dapat menikmati Apa yang kita perbuat gitu Jadi Jangan pernah Jangan pernah ragu Untuk apa yang kamu lakukan Terus berkarya Terus berinovasi Dengan apa yang kamu miliki Sehingga itu Menjadi karakter untuk kamu Untuk kamu sendiri Dan tentunya itu Menjadi karakter untuk Bangsa kita Oke Luar biasa banget Tepuk tangan dulu dong Keren banget nih ya Keren banget Jawabannya dari Kedua narasumber kita Nah kita masuk ke Pertanyaan terakhir nih ya Untuk Kanabila Ada gak Pesankah yang pengen Kakak sampaikan Untuk semangat Berprestasi Di tengah perbedaan Yang ada saat ini Silahkan Kak Oke Sebenernya balik lagi ya Kayak yang tadi udah aku bilang Pahami Kenali Dan banggalah Sama keunikan Apapun yang kalian punya Dan jadikan itu Strange Jadikan itu kekuatan Betul Kalau kita udah sadar itu Itu bisa membuatkan Mengarahkan kita Kepada pencapaian-pencapaian Yang mungkin gak akan pernah Kita duga Akan kita dapatkan Dan jangan pernah Ragu Untuk mengambil langkah itu Karena kalau gak dimulai Ya gak akan pernah terjadi Walaupun tadi mungkin Kak Gansur Udah bilang ya Mungkin kecil-kecil gitu ya Gak akan langsung Ke arah yang sempurna Dan besar Tapi hal-hal kecil itu loh Yang akhirnya Nanti akan mengarahkan kalian Mendapatkan sesuatu yang besar Mungkin gak sekarang Tapi di kemudian hari Dan jangan lupa juga Keunikan-keunikan itu Dimanfaatkan Bukan cuma buat diri kita sendiri Tapi juga ada orang-orang lain Di luar sana Yang harus mendapatkan manfaatnya Di akhirnya gitu Jadi perbedaan-perbedaan Itu keunikan-keunikan Yang kalian punya Jangan cuma disimpan Untuk diri sendiri Tapi juga orang lain Harus merasakan manfaatnya Itu bareng-bareng Oke luar biasa banget ya Jadi kembali lagi Apa yang kalian miliki gitu ya Kelebihan yang kalian miliki ini Jangan disimpan sendiri Kalau bisa kalian sebarkan Pada orang lain Karena mungkin Bisa menjadi motivasi juga Untuk orang lain Untuk lebih berkembang Dan maju bersama Nah Untuk Kak Gansur Pertanyaan terakhir nih Kak Ada gak pesan yang pengen Kak Gansur sampaikan Untuk mengajak generasi muda Berpartisipasi aktif Dalam isu kesetaraan Di tengah perbedaan Silahkan Kak Kebetulan saya belajar Di budaya Di budaya-budaya Di Indonesia Di Indonesia Jadi pesan saya adalah Dimanapun Teman-teman berada Jauhilah Isu-isu perbedaan Yang menghancurkan Kelompok-kelompok kita Tapi berpeganglah Teguh Pada keyakinan Bahwa Kita adalah Indonesia Kita adalah Kaum muda yang berkarakter Cerdas Dan Dan tentunya Indonesia 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 mengharap Memiliki Indonesia memiliki Karakter-karakter muda Untuk mengembangkan Menuju Indonesia yang lebih maju Amin Oke luar biasa Boleh tepuk tangan sekali lagi Untuk kedua narasumber kita Yang memberikan jawaban Luar biasa nih ya Semoga Tadi apa yang sudah Diperbincangkan oleh Kanabila dan Kak Ganzer Ini bisa memberikan Insight baru gitu ya Memberikan insight baru Untuk sahabat karakter semuanya Yang hadir secara luring Maupun hadir secara daring Nah Setelah ini Sahabat karakter Sebelum kita masuk ke sesi Tanya jawab Akan ada penampilan spesial lagi nih Dari Kak Ganzer Lana Dan Eno 2 nya Tapi sebelumnya Antoni juga mau mengingatkan Kembali nih Bagi sahabat karakter Yang hadir secara luring Dan ingin bertanya langsung Kepada narasumber Langsung saja Bisa angkat tangannya Dan bertanya kepada Narasumber yang ada di depan Dan untuk Sahabat karakter yang hadir secara daring Dapat bertanya di kolom Q&A Dengan format pertanyaan Nama kamu Underscore Nama narasumber yang dituju Underscore Pertanyaan Contoh nih Antoni Lovendio Underscore Kanabila Underscore Pertanyaan Nanti akan kami Pilih pertanyaan Untuk disampaikan Kepada narasumber Yuk Udah Gak perlu lama lagi Langsung aja Kita tanya sekarang Kepada narasumber Takutnya Sahabat karakter semuanya Punya pertanyaan Yang pengen disampaikan Ya Gimana Kak Ganzer Udah siap? Udah siap Oke Kalau begitu Sahabat karakter Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Untuk Kak Ganzer Lana Dan Eno Tunya Sampai jumpa Maragam-ragam Doang go sita-sita Di hitam manusia Marasing asing Doang go pangi doang Di ganuk-ganuk jolma Hamuraun Hagabeo Nasang lapor Nido Dilului Nadeba Dinadeba Asal Matar Barita Go warna Tahe Alu Sia Alu Sia Alu Sia Alu Sia Alu 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 Udara kuas lu cepat untuk nampu Nampak mega bayi mengatari nyuruh Sahabu bisa nyusup pada bandangna Wanda jemput tentang ayahku bagi kata Tipika tempat tipika seru usah sana Bayangkan makasih yang lebih luar warna Anggadali, manuk bangkang kahna Balambang saki, Indonesia jaya Manuk dadali, pangkakon jarana Resep nah hiji, rukum sakalena Bukabaru gunungnya Baneka Baneka umbat manampur di Salakaran Tubat manampur di Salakaran Matamu lawanlah adinda Adinda iman didadara samalaya Iman didadara samalaya Iman didadara samalaya Iman didadara samalaya Asasayang, asasayang, asasayang Lihat tunak dari jauh Rasa sayang, asasayang Rasa sayang, asasayang Lihat tunak dari jauh Rasa sayang, asasayang Jalan-jalan ke kota Bandung Jangan lupa mengisi saku Kalau kamu sedang bingung Jangan lupa membaca buku Siang hari enaknya santai Tidur siang lupakan dunia Dan siswa yang lain pandai Dari masa depan bangsa Rasa sayang, asasayang Lihat tunak dari jauh Rasa sayang, asasayang Rasa sayang, asasayang Lihat tunak dari jauh Rasa sayang, asasayang Oke, luar biasa banget Waduh, emang luar biasa banget ya Kak Ganzer Lana dan juga Eno 2-nya Penampilannya emang keren banget ya Ini Kak Ganzer, tadi kalau Antoni lihat nih Tadi tuh ada 4 lagu berarti Kak ya 4 lagu di medley berarti ya Ada Alusi Au, Manuk Dadali Paris Barantai sama Rasa Sayangnya Iya bener Banar, luar biasa banget ya Dan ternyata Apa ya Antoni yang selama ini mikir bahwa Kayaknya gak mungkin deh Lagu daerah digabungin Ternyata kalau lagu daerah Berbagai macam instrumen digabungin Jadi satu lagu yang enak banget ya Luar biasa banget Sama lagi dengan perbedaan kita Kalau gitu, sekali lagi beri tepuk tangan dulu dong Untuk Kak Ganzer Lana dan Kak Eno 2-nya Keren banget Oke, sahabat karakter Kita akan masuk pada sesi yang paling ditunggu-tunggu Apalagi kalau bukan di sesi Tanya-jawab Dan kita akan membuka 3 termin Dan di setiap terminnya akan ada 2 pertanyaan Yang akan kita tanyakan kepada kedua narasumber Mungkin kita bisa langsung mulai Dari pertanyaan yang dari-dari Oke, ini pertanyaannya bisa dibilang cukup panjang ya Bagaimana cara kita nih Menyatukan keberagaman suku di Indonesia Untuk tetap menyatu sebagai bangsa Bangsa Indonesia Tentang kadang Kadang kita seringkali merasa terpecah Karena berita hoax Oke, gimana tuh Kak Cara untuk menghadapinya Wah, ini berita hoax tuh Hoax tuh kayaknya udah jadi Aduh, masalah yang bener-bener Memisahkan kita ya Bener banget Selalu ada ya kalau hoax tuh Beberapa tahun kebelakang tuh Kayaknya dipicu sedikit isu Apa aja langsung kayaknya tersulut Dan akhirnya menjadi perdebatan Benar, benar banget Dan ini yang menjadi isu yang emang harus kita perhatikan Apa kita mahasiswa nih ya Akademisi yang memang Istilahnya kita berpendidikan Terpelajar harus bener-bener paham Bagaimana bahayanya hoax ini Dan menghindari yang namanya hoax ini Mungkin Nah ini kebetulan juga Jadi aku tuh sekarang kuliah di fakta suku 4 kan ya Oke, siap Dan ngambil kehususannya adalah cyber law Oh, cyber law Karena memang ternyata dunia mayat Digital itu sekarang bisa Sebermanfaatnya tapi juga bisa seberbahaya itu Oh, iya bener banget Apalagi kita bicara tentang hoax ini Yang memang beberapa tahun kebelakang Sering banget jadi isu Kayaknya kalau lihat presentase datanya Isu hoax ini banyak banget Muncul di dunia digital dan jadi masalah gitu ya Dan itu gak bisa dihindari Karena maksudnya Orang berpendapat sebagaimana Juga itu gak bisa kita batasikan Betul Berita muncul sebagaimana cepatnya Itu juga gak bisa dibatasi gitu ya Betul banget, betul Cepet banget Aku bener-bener ngerasain bagaimana Berita, media tuh secara digital Bener-bener cepet banget Cepet naik ya, cepet turun ya Cepet berubahnya dan lain sebagainya Jadi kuncinya adalah dari kita Yang memang harus bisa cerdas-cerdas Benar Harus bener-bener bisa Bijang ketika kita menerima informasi Makanya kenapa literasi penting, Mbak Kenapa literasi digital penting banget Karena memang literasi itu bukan hanya tentang bagaimana caranya ketika kita membaca Bukan hanya tentang kita membaca sebuah informasi Tapi juga akhirnya gimana caranya kita bisa ketika kita menerima informasi itu Benar Kita kelola dengan baik Betul Kita terima informasinya dengan baik Kita pilih-pilih informasinya mana yang bisa kita sebarkan lagi Mana yang tidak bisa kita sebarkan Mana yang bisa kita terima Mana yang harus kita buang informasi itu Makanya kenapa pendidikan itu juga menjadi salah satu hal yang mempersatukan bangsa Karena kalau kita sudah cerdas, kita bijak bagaimana cara kita mengelola suatu informasi Nah hal-hal kayak hoax ini harusnya tidak akan bisa mempengaruhi budaya kita Harusnya tidak mempengaruhi bangsa kita Dan tidak menyebabkan adanya perpecahan Makanya ini nih kita nih tugasnya mahasiswa-mahasiswa nih Seorang akademisi yang memang Apalagi anak muda gitu ya Literasi muda yang memang gen Z yang memang aktif banget dalam bermedia sosial Ketika melihat hoax ini kita harus tahu cara Kita harus punya literasi yang baik Tahu bagaimana cara memilah-mililah informasi Dan tidak menyebabkan informasi yang sekiranya akan menyebabkan perpecahan Kalau kita baca cukup di kita aja deh ya gak disebar-sebar lagi Karena bisa ngerugiin orang lain bisa ngerugiin Dan tadi salah satunya juga bisa jadi membuat perpecahan gitu kan Jadi itulah kalau kita bicara tentang hoax itu yang paling penting Harus punya literasi digital yang baik Nah luar biasa boleh tepuk tangan dulu dong Keren banget ya Berarti bisa dibilang penyaringnya adalah diri kita sendiri gitu kan Yang bukan orang lain Karena kembali lagi hoax mah gak bisa kita cegah Akan selalu ada dimanapun dan kapanpun gitu ya Cari situs-situs yang memang terakreditasi Yang kredibel gitu ya Yang terakreditasi Jangan baca dari situs-situs yang memang gak jelas gitu Baca memang yang kayak kan sekarang banyaknya situs-situs media berita yang memang udah pasti kredibel informasi Dan itu yang harus kita pilih gitu Bener banget Jangan sampai WA-WA grupnya Nah pergi WA-WA grup keluarga biasanya Bener banget ya bener-bener Jadi emang kita harus apa ya Jago banget milahnya gitu ya Mana berita hoax dan mana yang bukan berita hoax gitu Oke selanjutnya adalah untuk pertanyaan luring Untuk yang hadir disini Boleh langsung mengangkat tangannya jika ada yang bertanya Oke sebelah sini Oh sebelah sini dulu ya Sebelah sini boleh bertanya Mungkin dari UPI Oke kita persiakan untuk berdiri Perkenalkan namanya Dan instansinya dari mana Baik perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Kivari Ya Dari Universitas Pendidikan Indonesia Ya Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kak Ganser Kak Ganser saya sudah melihat Pernah belakang Kak Ganser sangat luar biasa Dan tadi terlihat dari CV-nya pengalamannya main ke mana-mana gitu Kak Ganser Sangat luar biasa Sebelumnya ingin saya tanyakan Apa sih yang menjadi pembeda musik Indonesia Dengan musik luar gitu Sehingga kita generasi muda ini bisa memaksimalkan musik Indonesia Dan tidak kalah juga dengan musik luar Mungkin seperti itu Terima kasih Oke terima kasih banyak Jadi apa nih perbedaan dari musik Indonesia dan juga musik luar Silahkan Kak Ganser Nah ketika kita berbicara mengenai musik Tadi namanya siapa sih? Rifan Rifan ya namanya Oke Oke sebelumnya terima kasih ya buat pertanyaannya Ketika kita berbicara mengenai musik Itu sangat luas ya musik itu Tapi sebenarnya musik itu memiliki jenis-jenis gitu Ada musik barat Dan ada musik timur Nah musik timur ini itu Itu baru saja ditemukan karena terjadinya perbandingan musik gitu Karena saat itu orang-orang barat selalu Mereka memikirkan kalau musik barat itu lebih bagus gitu Padahal kan musik di timur itu sangat banyak dan sangat kaya gitu Akhirnya lahirlah musik perbandingan Dan sampai saat itu dan sampai saat inilah dinamakan etnomusikologi Nah asalnya itu musik perbandingan bagaimana Bagaimana kita mempelajari musik itu Musik itu lahir di masyarakatnya Itu karena apa gitu Jadi kan ada banyak cerita gitu Misalnya Sasando Lahir ke Pulau Rote Itu karena apa Nah Sasando ini kan lahir karena Salah satu media untuk berdoa kepada yang maha kuasa gitu Nah itulah yang membedakan begitu Membedakan musik-musik kita dengan musik-musik kita dengan musik-musik berat gitu Sebenarnya ada perbedaan gitu Tapi di zaman saat ini Seharusnya kita sudah lebih terima ya Musik apapun itu Dan memang menurut saya saat ini adalah zaman kolaborasi ya Jadi musik apapun itu harus kita terima Tetapi kita harus punya dasar dulu Musik apa yang pengen kita pelajari dulu Ketika saya sudah menguasai Sasando Saya mau masuk ke musik-musik apapun Itu bakalan mempermudah saya gitu Dan tentunya saya tidak boleh Tidak boleh menolak gitu musik apapun itu Saya harus mempelajari kayak musik dangdut Oh musik dangdut ini ciri khas Indonesia Musik jazz tidak ada musik Tidak ada nuansa musik tung-tung kayak gitu Di musik jazz itu tidak ada gitu Jadi setiap musik itu memiliki karakter masing-masing Jadi kita pun tidak bisa membedakan Jangan kita membedakan Oh musik ini lebih enak Musik ini lebih enak Tapi musik itu memiliki karakter masing-masing Dan penggemar pun masing-masing gitu Dan seperti yang kita lihat di Indonesia saat ini Oh musik dangdut merajalela gitu Siapapun dan Dulu kan selama saya belajar di Diisi Jogja Selalu Selalu mengagung-agungkan musik barat Musik barat gitu Oh musik klasik, musik jazz gitu Padahal Ketika musik Dengar musik dangdut Oh badannya langsung kayak gini nih Otomatis jadi kenyal badannya bisa goyang-goyangnya Dan memang perbedaan Salah satu perbedaan musik Indonesia itu Itu ada pada tangga nadanya ya Scale-nya gitu Ketika kita dengar Nah itu pun bisa Kita bisa menyebut itu dari Jawa gitu Dari Sunda Maupun dari Jogja atau Solo gitu Kalau Nah itu Dari Bali itu Sudah pasti gitu Ketika kita dengar musik Ada cello Ada violin Ada viola Ada orkes Nah itulah musik barat gitu Ada gitar Ada drum Itu musik barat Nah itulah sebenarnya Perbedaan pada Karakter musik itu sendiri Dan tentunya pada instrumen juga Iya Oke kalau gitu Terima kasih banyak Kak Ganjar Atas jawabannya Jadi bisa dibilang terjawab ya Pertanyaan ya Jadi bisa dibilang bahwa Harus ada kolaborasi juga nih ya Antara musik barat Dan juga musik timur Sama halnya kayak tadi Kak Ganjar Memainkan Apa Sasando Tapi instrumennya EDM Ya kan Soalnya EDM kan bukan dari Indonesia Gitu kan ya Luar biasa Jadi harus ada kolaborasi Oke Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua Daring nih Ini dari Haris Aulia Dari Universitas Trisakti Oke Pertanyaannya nih untuk Kak Ganjar Lana lagi Kak Kenapa Kak Ganjar di zaman yang seperti sekarang ini Masih mau memainkan alat musik tradisional Silahkan Kak Oke Terima kasih pertanyaannya bagus sekali ini Kenapa saya masih mempertahankan musik tradisional itu sendiri ya Ya sebenarnya ini sudah Sudah seharusnya Saya sebagai Penerus Leluhur saya Yang dimana mereka meninggalkan Sebuah emas yang begitu indah Sebuah musik-musik yang begitu indah Apakah saya harus membuangnya Tentunya tidak Saya pasti akan mengemas dan akan mempertahankan Dan akan menginovasikan Sehingga musik-musik etnik Musik-musik tradisional itu Bisa dikenal ke seluruh penjuru dunia Oke Luar biasa Berarti ini Bisa dibilang kayak titipan Dari itu ya Titipan ya Dan memang sudah seharusnya Saya sebagai generasi muda Mempertahan Mengembangkan Dan melestarikan Benar banget Luar biasa Jadi untuk sahabat karakter semuanya Yang interes Atau suka banget nih ya Sama yang Berbau dengan musik Ini saatnya Sahabat karakter semuanya Semakin kenal sama Musik tradisional Karena kembali lagi Benar tadi Kata Kak Ganzer Bahwa Ini adalah titipan Dari leluhur kita Yang harus selalu kita lestarikan Bersama Tapi Aku pernah ditanyain Waktu Dalam perjalanan pulang ke Jogja Pernah ditanyain di kereta Gimana Kak Kamu kuliahnya apa Oh saya jawab Saya jurusan etnomusikologi Di isi Jogja Oh kenapa kamu tidak ambil piano Maksudnya gimana Karena ibu-ibu kan Iya 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 Kebetulan dia pianis Iya pianis Kan musik tradisi itu Gak ada pasarnya gitu Oh Disitu saya jawab Iya ibu Memang saat ini musik tradisi Belum ada pasar Tapi Iya Dengan Dengan hal itulah Yang membangkit 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 Saya untuk Bagaimana musik-musik tradisi ini Bisa memiliki pasar sendiri Ah betul Betul banget Betul banget Betul banget Ya seperti kita lihat Kayak Korea Dia memiliki pasar Yang Sampai saat ini ya Semua dunia Satu dunia Tahu gitu Benar Benar K-pop itu pasti Semuanya tahu gitu Pasti banyak gak mau Nomor disini Iya BTS gitu ya Oke Nah seternya ini lagi diusahakan Sama kelompok kita juga Bagaimana musik tradisi ini Bisa Bisa menjadi Sebuah Ini wadah ya Iya betul Bagaimana Untuk musik tradisi itu bisa diangkat Sebagai Dunia Dibuat juga seperti itu Dibuat juga seperti itu ya Waduh Bener banget Ya tentunya Pasti musik-musik etnik sendiri Bakalan berkembang gitu Betul Di masyarakat sendiri gitu Betul banget Kayaknya kalau ada awards Seputar musik tradisional Kayaknya Kak Ganser udah Ngantri kayaknya pialanya ya Kayaknya udah paling banyak gitu Kak Ganser ya Oke Kalau gitu kita lanjut Ke pertanyaan keempat Berarti ini akan Nanya pertanyaan luring nih ya Mungkin ada yang ingin bertanya boleh Ah disini silahkan Mbak yang pakai kerudung Baris kedua Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Siang Inzin bertanya kepada Kak Nabila Ya Seperti yang sudah disampaikan tadi Bahwa Indonesia tidak hanya memiliki Keberagaman suku dan budaya saja Tetapi juga memiliki keberagaman karakter Nah bagaimana sih Memberikan kesadaran sedikitnya Kepada lingkungan sekitar kita Bahwa Indonesia itu Memiliki keberagaman karakter Dan kita harus menghargai itu Supaya stigma yang tidak baik Seperti yang dicontohkan tadi Tidak lagi terjadi Terima kasih Oke Gimana nih Kak caranya nih Kak Oke Terima kasih yang pertanyaan ini Menarik banget ya Bagaimana sih caranya Memang perbedaan karakter itu Yang bisa kita terima gitu ya Di lingkungan sekitar kita Kayaknya kalau kita bicara Harus ini itu susah ya Apalagi kadang Perbedaan-perbedaan kayak gitu suka Kadang tuh udah apa ya Udah jadi sebuah Stigma di masyarakat Yang susah dihilangkan gitu Bahkan dulu aja Ketika aku memperjuangkan teman-teman unik ini Aku bener-bener kayak melawan Sistem peraturan yang ada di sekolah gitu Sampai bener-bener guru-guru tuh Melawan Bener-bener kayak menolak Apa yang aku lakukan Sampai bener-bener Harus advokasi yang sangat sulit Bahwa ke orang-orang dewasa Dan itu memang Proses yang sangat panjang Tapi kayaknya itu bisa dimulai Dengan cara kita deh Sebagai generasi muda Yang mencontohkan Kayak tadi aku bilang ya gimana Caranya ketika aku melihat Ada teman-teman yang unik ini Oh kita semua teman kok Kita semua sama kok Kita bisa hidup berdampingan Di lingkungan tanpa adanya konflik Kita bisa sama-sama saling mendukung Kita bisa sama-sama saling membantu Jadi yang paling utama adalah Memulai dari diri kita sendiri Untuk menularkan itu Di lingkungan sekitar kita Karena kalau ini pengalaman aku ya Dulu memaksakan merubah pemikiran kolot Istilahnya pemikiran orang-orang Yang sudah lebih terdahulu Itu pasti akan susah ya Karena itu sudah karakter yang Panjang dan memang akan Susah untuk ditolong Apalagi sama kita yang masih muda gitu Tapi kita sebagai generasi muda Bisa memulai untuk merubah itu Dengan diri kita sendiri Menularkan ke orang-orang di sekitar kita Karena mungkin Masa lalu sudah terjadi Tapi kita bisa Mau menciptakan masa depan Yang lebih baik lagi Dari mulai Dari diri kita sendiri itu Makanya sekarang Coba mulai Ketika berteman Jangan lagi melihat Oh yang ini Karakternya begini Itu karakternya begitu Dulu kan aku Ini ya Dulu aku Atlet panahan Terus pelatih aku pernah Ngomong gini Jangan pernah membenci orang Tapi Kalau mau membenci Membenci sifatnya Jadi jangan pernah Ketika kita sedang bertanding Dulu konteksnya Waktu bertanding Jangan sampai karena Misalnya Ada kompetisi Kita jadi ngebenci Karena konteksnya Bukan orang yang harus kita benci Tapi mungkin sifatnya Atau karakternya gitu Artinya benci disini Maksudnya kita tolak gitu ya Kita tolak Betul Tapi bukan berarti Kita mengusuhi orangnya Karena sebenarnya Ada juga kebaikan-kebaikan Yang bisa kita terima Pasti Itu memang akhirnya Kunci utamanya toleransi itu sih Toleransi Aku sering banget Bicara di mana-mana Dan memang dulu Sama teman-teman Diskusi ya Kayak Apa sih kuncinya Ya kuncinya cuma satu Seberapa tinggi sih Lepas kompromi kita Bisa memahami orang lain Dan itu memang Yang harus kita tanemukan Sebagai anak muda Kompromi kita Sama orang lain Jadi jangan benci orangnya Tapi benci sifatnya Tapi kita tetap harus berteman Seberapa tinggi kompromi kita Terhadap orang lain Berarti gimana Sudah menjawab pertanyaannya Oke Kalau begitu Memang Berarti bisa dibilang Bahwa kita ini Benar katakan Nabila tadi Bahwa kita ini Nggak boleh ngebenci orang Karena meskipun Dia punya sifat Seperti ini Seperti itu Cuma kan pasti ada aja Kebaikan dari diri dia Gak mungkin Nggak ada Oke Itu yang luar biasa banget Jawabannya Kalau gitu Sekarang kita akan bertanya kembali Untuk pertanyaan Dari daring lagi nih Ada dari Bima Yuda Dari Akademi Televisi Indonesia Ini pertanyaan untuk Kanabila Bagaimana tips and trick Kanabila Tetap bisa menyuarakan Keberagaman Di tengah kesibukan Kanabila Silahkan Kak Oke Terima kasih Yuda Bima Yuda ya Pertanyaannya Itu sebenarnya Beri lagi ya Kadang mungkin Yang paling utama adalah Dalam kitanya sendiri Memberikan contoh Untuk lingkungan kita Sekitar gitu Kayak misalnya Ketika ya tadi ya Mulai lalu di aksi yang aku lakukan Aku memberikan contoh Bahwa kita bisa nerima loh Teman-teman yang berbeda Dan memang itu Kayaknya yang paling Karena kan Apalagi ketika Kita bicara kayak gini Belum itu semua orang Sudah menyimakkan Tapi kalau kita mencontohkan sesuatu Orang-orang itu akan Benar-benar melihat Contoh itu Dan pasti akan Eager Akan terdorong Untuk melakukan hal yang sama Betul banget Jadi contoh yang bisa kita lakukan Adalah kalau kita memang Apalagi kalau kita memang Tidak punya wadah Atau kesempatan untuk bersuara Kayak gitu kan Alhamdulillahnya Memang Kemdikut menyediakan wadah Seperti ini Kita bisa bersuara Ya ada aku Pak Genzer Yang bisa menyuarakan Hal-hal keberagaman seperti ini Tapi untuk orang-orang Yang tidak punya Wadah itu kan Bisa memulai dari Bagaimana memberikan contoh itu Karena kan memang Ya kita tahu ya Di agama aku pun Diajarnya bahwa contoh Atau telah Itu adalah hal yang paling Utama bisa mengajarkan Orang lain Nah kita juga bisa memulai Mengebarkan tentang Keberagaman ini Dari kita memberikan contoh itu Kepada orang-orang Di sekitar kita Jadi dimulai Kembali lagi ke yang tadi Dimulai dari diri Kita sendiri dulu ya Mencontohkan itu Jangan nunggu orang lain Karena menunggu itu Kadang sakit ya Jadi Jadi agak galau ya Tapi benar Kalau kita nunggu orang lain Kalau misalnya Orang lain yang gak action Ya gak akan ada Yang namanya menerima Keberagaman itu Gak akan ada Iya Harus ada yang mulai Dan yang mulai adalah Harus diri kita sendiri Luar biasa banget ya Semoga terjawab juga Selanjutnya Tadi kita udah ada Tiga termin nih Sekarang kita buka Termin keempat Ya Kalau gitu kita akan masuk Ke pertanyaan Dari daring nih Berarti Ini ada penanya Dari Septi Dari Universitas Mercubwana Pertanyaan untuk Kak Ganzer Selain Sasando Suka dan bisa Alat musik tradisional Apa lagi nih Silahkan Kak Oke terima kasih Terima kasihelah Tapi emang banyak banget ya kayak musik-musik di Indonesia. Bahkan saya juga baru tau banget ada suling Bali itu saya baru tau. Baru tau dari Kak Ganser tadi ngomong. Selama ini saya bisa mencontohkan sih. Ah, coba-coba Kak. Nah, ini dia nih. Oke, suling Bali. Gimana nih Kak? Ini nih, suling Bali. Apa nih Kak? Bedanya sama suling Jawa itu apa bedanya? Secara organologi dia berbeda. Suling Jawa itu lebih kecil dan lebih tipis. Dan memiliki tangan nada, dia memiliki tangan nada pelok dan selendro. Oh, oke. Nah, sedangkan kalau suling Bali sendiri, dia ini bisa variatif, bisa diatonis. Bisa diatonis? Bisa diatonis, ya. Jadi kayak gini nih. Coba enggak. Nah, diatonis gitu. Dan sebenarnya dia memiliki perbedaan di karakter suaranya gitu. Karakter suaranya. Keren banget ya. Luar biasa. Ini kalau Kak Ganser mainnya lebih lama, saya nari, Kak. Saya udah mau nari, udah siap-siap nih. Luar biasa. Berarti itu perbedaannya ya. Dari suling Jawa dan juga suling Bali. Dan memang beda juga kayak di suling Sunda. Kalau suling Sunda kan dia memiliki ciri khas sendiri ya? Ya. Ada tanganannya kan Dhamina Tila ya. Betul, betul. Wah, tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Bawaannya jadi pengen pesel ini, sambel alap. Tapi bener, kalau Sunda, kalau misalkan balik, itu kayak enak banget, Kak. Luar biasa. Berarti bisa dibilang suling ini bisa, apa ya, bisa memainkan berbagai macam nada gitu ya. Iya, bener, ya. Oh, luar biasa. Karena sudah diatonis. Diatonis berarti ya. Oke, luar biasa banget. Berarti bisa dibilang sudah menjawab ya pertanyaan tadi ya. Nah, berikutnya kita akan membuka pertanyaan untuk yang luring sekarang. Mungkin ada yang pengen bertanya. Dari beda almamater mungkin. Nah, paling belakang yang pakai almamater warna ungu. Silahkan, teh. Oke, boleh berdiri. Silahkan, teh. Oke, silahkan sebutkan nama dan juga asal kampusnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputri Daliarni dari Politeknik Piksiganesa. Di sini saya bertanya kepada Kak Nabila mengenai, kan tadi sudah dibilang bahwa perkembangan teknologi itu bisa mempengaruhi kebudayaan. Nah, gimana sih cara kita menyikapi modernisasi yang cukup pesat gitu perkembangannya. Sedangkan yang saya lihat, berbicara soal volunteer, yang saya lihat mereka ini fokus kepada pengembangan terhadap masyarakat-masyarakat yang berada di daerah terpencil untuk mengenalkan mungkin sebagian besar teknologi digital terutama untuk mereka. Lalu bagaimana, saya enggak tahu ya, volunteer ini mengenalkan juga kepada masyarakat-masyarakat kota soal kebudayaan, karena yang saya lihat di sini kebudayaan itu sudah sangat memudar, terutama di kalangan masyarakat-masyarakat kota yang mungkin lebih banyak terkontaminasi oleh modernisasi. Contohnya saja kita lihat bahwa brand-brand produk lokal bahkan memakai brand ambasadornya itu dari luar gitu. Nah, gimana tuh kita menyikapi hal tersebut gitu. Sedangkan orang yang mungkin berpengaruh terhadap dunia digital saja lebih menggunakan orang luar daripada orang-orang kita sendiri gitu. Jadi, di sini pertanyaan saya, ya bagaimana kita cara menyinkronisasinya antara kebudayaan, modernisasi, dan juga sikap kita dari sebagai mahasiswa gitu. Karena enggak bisa menurut saya kalau misalnya cuma buat diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat luar biasa. Silahkan Kak Nabila. Oke, terima kasih pertanyaannya benar ya. Sekarang kayaknya ngelihat produk-produk lokal tuh brand ambasadornya kebanyakan orang Korea lagi. Orang Korea lagi, benar-benar. Bayangkan orang Korea ya sekarang. Iya, betul-betul. Contohnya saya nih artis-artis lokal jadi tidak dapat job. Saya juga jadi enggak ada masalahnya. Saya jadi mau, biasanya aku kan ngisi waktu juga untuk cuti-cuti iklan kan. Sekarang rasanya kok iklannya sembuh orang Korea ya. Saya jadi tidak dapat job. Cuman, beberapa waktu lalu aku sempat ngebahasin tentang budaya ya. Diskusi juga sama salah satu tokoh budaya gitu. Kalau kita bicara budaya, kadang tuh yang kita pikirkan budaya itu apa yang kita lihat ya. Benar. Baju adat, mungkin kalau sudah ikan gitu ya. Atau mungkin kayak tadi penampilan yang Kak Ganjar tunjukkan dengan alat musuh dan lain sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya arti dari budaya itu sendiri? Ada yang harus kita ingat. Ada yang kita lupa, budaya itu kayaknya apa yang kita lihat aja gitu ya. Banyak orang yang pakai ikat segala macam, tapi ternyata nilai budaya sendiri enggak digunakan. Contohnya toleransi ya. Kan kadang ada juga ya orang-orang yang sama satu suku tertentu kuat, tapi abis itu jadi merendahkan suku lain. Padahal kan budaya tuh enggak seperti itu. Kalau kita bicara budaya, ya budaya itu kan apa yang mengakad di suatu nilai, apa yang mengakad di suatu bangsa, apa yang menjadi nilai yang dianud oleh masyarakatnya, yang akhirnya membangun bangsa tersebut yang menjadi membedakannya dengan bangsa lain. Kalau kita lihat definisi budaya dari para ahli kan sebenarnya bisa disimulkan seperti itu. Jadi kalau kita bicara budaya, cuma sekedar apa yang kita lihat, tapi juga nilai-nilainya justru yang paling penting itu sebenarnya nilai-nilainya. Betul, betul sekali. Oke mungkin sekarang banyak banget teknologi yang maju, digital yang maju dan itu enggak bisa kita hilangkan gitu. Tapi kalau kita punya nilai budaya yang memang kita pegang teguh, yang itu benar-benar memang kita bangun, kita lestarikan di lingkungan kita, itu pasti akan dengan sendirinya membawa kita untuk mencintai budaya kita gitu ya. Budaya Indonesia itu apa sih yang sebenarnya jadi budaya Indonesia? Gotong royong, musyawarah, toleransi, itu sebenarnya budaya Indonesia yang sebenarnya. Berarti kan intinya memang Indonesia itu budaya itu seperti itu dari dulu tuh, makanya kita bisa jadi satu bangsa yang kuat sekarang. Jadi kalau mau bicara gimana supaya enggak terkikisah modernisasi, kuncinya adalah paham dulu apa sih budaya itu. Jangan cuma melihat budaya itu hanya di permukaan. Tapi kalau kita udah nanamin itu di dalam diri kita, sebagai nilai yang kita anut, itu yang namanya cinta sama musik, yang namanya bangga pakai kebaya, yang namanya bangga pakai gitu kan ngikutin sendirinya. Karena kita emang pada dasarnya udah cinta. Kita pada dasarnya udah menganamkan itu di dalam diri kita. Nah itu kadang yang kita luput, kadang kalau kita bicara budaya itu ya terus-terusan apa yang kita lihat. Padahal yang paling utama mengakar dulu si budaya itu di dalam generasi mudanya itu, itu yang paling penting. Bagaimana caranya si nilai-nilai itu tuh bisa mengakar di dalam diri kita. Barulah nanti hal-hal lainnya akan mengikuti. Karena kalau misalnya itu udah mengakar dari diri kita, kita pasti akan jauh lebih mencintai budaya kita. Karena itu udah ada di dalam diri kita gitu. Istilahnya itu bagian tidak terpisahkan dari diri kita. Dan itu yang tadi, kalau aku bilang, itu yang membedakan kita sama bangsa lain. Jadi apapun yang berbau bangsa kita, pasti itu udah mengakar di dalam diri kita. Kalau kita bisa memaknai apa sih budaya itu yang sebenarnya. Tugas kita nih sebagai generasi muda, coba jangan terus-rusah mengkaji tentang isu-isu politi dan lain sebagainya. Tapi juga kaji tentang budaya itu seperti apa sih. Karena aku juga, lu mungkin seperti itu ya. Yang aku pikir tuh kayak, wah kita semua juga bangsa melalui kebijakan begini-begini. Tapi ternyata kuncian tuh ada di, gimana kita mencintai bangsa kita loh. Betul banget. Dan itu yang kadang kita suka luput. Bagaimana kita mengkaji budaya itu. Setelah aku ngobrol sama tokoh-tokoh budaya yang memang paham, ternyata budaya itu semenarik itu loh buat dibahas. Oh oke, berarti bisa dibilang gak perlu harus macem-macem cukup hal simpel aja mencintai budaya sendiri gitu ya. Dan dijadikan nilai yang dipegang tugur gitu, mengakar di dalam diri kita. Mengakar di dalam diri kita. Bagaimana? Sudah terjawab? Oke, sudah terjawab ya. Kalau begitu, boleh tepuk tangan lu untuk kedua narasumber kita? Luar biasa sekali jawabannya. Semoga jawaban dari narasumber tadi kita bisa memuaskan rasa ingin tahu dari sahabat karakter semuanya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung talkshow hari ini. Tapi sebelum berpisah, boleh gak untuk kedua narasumber memberikan closing statement nih? Closing statement untuk acara Tutur Bekualitas hari ini. Mungkin boleh dimulai dari karena bilang terlebih dahulu, silahkan. Oke, balik lagi ke kalian. Yang tadi baru aja aku katakan bahwa ketika kita, bagaimana cara kita bisa menghargai keberagaman, bagaimana cara kita mencintai keberagaman adalah dengan kita juga harus paham nilai-nilai yang kita anus di dalam bangsa kita, di dalam budaya kita. Ketika kita memahami itu, ketika kita mencintai itu, pasti dengan sendirinya keberagaman itu akan menjadi sebuah hal yang kita cintai dan tunggu berdampingan bersama-sama di lingkungan masyarakat ini. Jadi jangan lupa untuk dimulai dari diri sendiri, memahami keunikan kita, menghargai keunikan kita dan jangan lupa juga untuk menghargai keunikan orang-orang lain di sekitar kita. Dan kita bersama-sama, keunikan-keunikan yang berbeda itu hidup berdampingan dan menjadi kekuatan kita di Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Dan terakhir, closing statement dari Kak Ganser, silahkan. Budaya itu adalah hasil pemikiran setiap manusia. Budaya di Indonesia sendiri lahir bersama nilai-nilai histori yang sangat tinggi. Dan sudah seharusnya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Karena bukan sesuatu yang sebentar nilai-nilai itu dipertahankan oleh para leluhur kita. Maka dari itu, kita harus melihat juga dari nilai-nilai yang sudah ditanamkan dari leluhur kita hingga saat ini. Oke, berarti boleh tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Closing statement yang sangat luar biasa dan pastinya mengingatkan kita akan seberapa pentingnya perbedaan yang ada di Indonesia. Dan sahabat karakter, tidak terasa sudah dua jam lamanya nih kita bergabung dalam acara tutur berkualitas dengan tema Merdeka Setara Indahnya Perbedaan. Yang dipersembahkan oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikut Ristet. Membentuk generasi muda yang setia dalam menjaga toleransi dalam kehidupan multikultural Indonesia merupakan realisasi dari upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari gerakan Merdeka Belajar. Oleh karena itu, sangat penting sosok generasi penerus selalu menjaga kebinekaan dan inklusivitas yang menjadi bekal kemajuan bangsa Indonesia. Mari kita satukan tekad bersama untuk mewujudkan Merdeka Beragam Setara dengan bersama cintai keragaman untuk Indonesia Merdeka Belajar. Di penghujung acara tutur berkualitas kali ini, kita akan kembali menyaksikan penampilan spesial dari Kak Ganserlana dan Eno Tunya. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada PLT Kepala Pus PKK KMGD Putristek beserta jajaran narasumber dan sahabat karakter atas partisipasinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada juru bahasa isyarat yang setia menemani sehingga bisa dinikmati oleh semua orang. Mewakili panitia yang bertugas, kami memohon maaf apabila ada aktivitas ataupun perkataan yang kurang berkenan. Untuk itu, saya Anton Lafendio, selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om, tutup berkualitas, salam, cerdas, berkarakter. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Ganserlana dan Eno Tunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.